Pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa bersama itu dilaksanakan di halaman MSN 1 Banda Aceh pada selasa 4 Juni 2024. Selebaran seperti All Eyes on Rafa Stop Genosida dan aneka selebaran bentuk dukungan untuk Palestina dipegang oleh masing-masing siswa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina, khususnya Rafa yang menjadi korban pembantaian keganasan Zionis Israel yang sudah tidak terhitung puluhan ribu nyawa anak-anak hilang dibantai oleh tentara Zionis tersebut. Kepala MSN 1 Banda Aceh, Junaidi, mengatakan kegiatan doa bersama tersebut melibatkan seluruh siswa MSN 1 model Banda Aceh. Hal tersebut sebagai bentuk keungkapan dan rasa empati yang dirasakan para penduduk Palestina saat ini. Sebagai empapan rasa simpati dan empati kita dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau utama dari kalangan anak-anak ya dimana kegiatan ini diinisiasi oleh OSIN M1 Banda Aceh di bawah koordinasi orang-orang kesesuaan HUMAS dimana ini dilaksanakan untuk membangkitkan rasa empati dari anak-anak bahwa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina ini bisa dirasakan. Di samping itu pada kegiatan ini kita juga membacakan suratul Yassin kita mengirimkan untayan-untayan doa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang sedang sangat-sangat menderita akibat serangan jenis Israel itu bisa diberikan kekuatan oleh Allah yang diberikan ketabahan sehingga dalam menjalani hari-hari ini terus kita boleh ingin dengan doa-doa karena kekuatan fisik sudah tidak mereka punya lagi hanya kekuatan doa-doa dari kaum muslim yang ada di seluruh bumi ini yang bisa membantukkan semangat mereka karena tanpa doa dari kita semua kemungkinan mereka sudah tidak punya lagi karena dari segi jumlah mereka sudah sangat sedikit tapi kekuatan doa yang kita kirimkan ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat mereka untuk mempertahankan mereka dan mempertahankan mereka Dari Banda Aceh, Indrawijaya, Serampines.com Jumlah Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!